Mendukung destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba sekaligus memberiakan Hut Kemerdekaan Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry melaksanakan soft launching tiket online di Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba. Soft launching tiket online ditandai dengan sosialisasi website toba.ferizy.com dan menggelar paduan suara yang dibawakan oleh mahasiswa ITDAO. Kegiatan ini berlangsung di atas kapal feri KMP Ihan Batak untuk penyeberangan trip pertama dari Ajibata ke Ambarita oleh Direktur Utama PT ASDP Irapus Padewi didampingi Corporate Secretary Selfie Arifin dan General Manager PT ASDP Cabang Sibolga Partobi Tamba. Sosialisasi dan soft launching website tiket online ini merupakan kado kemerdekaan pada dirgahayu ke-77 RI PT ASDP kepada destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba. Direktur utama PT ASDP Irapus Padewi menghimbau para penumpang mulai menggunakan pemesanan tiket online pada hari ini saat pengunjung hendak menyebrang dari Pelabuhan Ajibata ke Ambarita maupun sebaliknya. Menurut Irapus Padewi, tiket online mempermudah efisiensi waktu dalam pemesanan tiket bagi pengguna jasa ASDP di Pelabuhan Ajibata, Ambarita dan direncanakan akan menyusul ke semua pelabuhan yang dikelola PT ASDP di kawasan Danau Toba. Kehadiran PT ASDP di kawasan Danau Toba sejak tahun 2018 dan setelah disahkannya kerjasama pemanfaatan operasional barang milik negara, Pelabuhan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita melalui penanda tanganan yang dilakukan bersama dengan Direkturat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kemarin. Hal ini sebagai salah satu perusahaan negara yang berkomitmen mendukung kawasan strategis pariwisata nasional di Danau Toba. Khususnya di Toba, kami mulai berada di sini sejak tahun 2018 dengan adanya kapal Ihan Batak dan saat ini kami mengoperasikan tiga kapal yang ada di Toba ini dan juga Pelabuhan Ajibata, Ambarita yang kita kelola secara resmi sejak tanggal 16 Agustus, dua hari lalu. Jadi ini momentum yang pas di mana kita akan memperkuat, mencanangkan, mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan daerah pariwisata yang strategis.